Broly bisa dibilang sebagai superset terkuat yang pernah ada, tanpa mengesampingkan potensi besar yang dimiliki Goku dan Vegeta. Broly sejak lahir memang sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia sendiri bahkan tidak mampu menahan gejolak di dalam dirinya untuk terus bertarung, bahkan ketika sudah mati sekalipun. Nah, di konten kali ini kita bakal ceritain alur film Dragon Ball Z, Bio Broly, yang jadi film terakhir dari kisah Broly di seri film Dragon Ball. Cerita diawali di dalam sebuah lem eksperimen, muncul tiga pria dari dalam tabung yang memproduksi mereka. Mereka sepertinya makhluk buatan hasil uji coba kloning yang dilakukan oleh Dr. Corey, dan bosnya yang bernama Jaga Bata. Anjir, inginku berkata N-Word. Jaga memiliki dendam pada karakter yang amat sangat paling terkuat banget sekali di serial Dragon Ball, siapa lagi kalau bukan Mr. Satan. Jaga akan menggunakan makhluk ciptaannya tersebut untuk melakukan balas dendam pada Mr. Satan. Jadi ceritanya, dulu waktu muda, Satan sama Jaga ini teman akrab ya. Mereka sering latihan sama-sama buat jadi pertarung terkuat. Tapi, Jaga dikalahkan oleh Satan dalam duel satu-laun satu. Sejak saat itu, Jaga dendam sama Satan. Apalagi Satan udah jadi juara Tidkai Chibudokai kan. Selain di antara beberapa makhluk ciptaan Dr. Corey tadi, ada satu makhluk buatan lain yang jadi senjata rahasia Jaga. Di rumah Mr. Satan, Android nomor 18 menagih uang 20 juta zeni yang Satan janjikan pada dirinya saat turnamen Tidkai Chibudokai. Waktu itu, Satan meminta nomor 18 untuk berpura-pura kalah darinya. Tak lama, muncul pria bernama Men-Men. Iya, namanya Men-Men. So akrab banget kan namanya. Ia memberikan sebuah surat tentangan kepada Satan. Surat tersebut dikirim oleh sepupunya, yaitu si Jaga tadi. Satan menolak dengan alasan ia sudah ratusan kali menerima surat tentangan seperti itu. Maklum, Satan kan makhluk yang amat, sangat, aling, terkuat banget sekali di alam semesta Dragon Ball. Men-Men mengancam akan menyebarkan aib Satan di masa lalu jika ia menolak tentangan tersebut. Mau tidak mau, Satan harus menerima tentangan itu. Namun, tantangannya adalah Satan harus melawan makhluk buatan yang muncul di awal cerita tadi. Dari sini kita nyebutnya sebagai Bio Warrior aja ya. Setelah Satan memastikan bahwa Bio Warrior itu bukan manusia yang bisa merubah rambutnya jadi warna kuning, ia langsung menerima tentangan Jaga. Satan pun lalu pergi ke markas Jaga, diikuti oleh nomor 18, yang curiga Satan akan melarikan diri sebelum membayar utang-utangnya. Selain itu, Goten dan Trax diam-diam juga ikut karena mereka penasaran. Sesampainya di markas Jaga, terlihat banyak Bio Warrior dengan banyak warna yang berbeda-beda, sedang berlatih fisik. Satan dan yang lain disambut oleh Jaga dengan Super Hero Landing. Satun mengaku ia membawa muridnya, yaitu nomor 18. Tidak mau kalah dari Jaga, ketika memasuki arena, Satan juga melakukan Super Hero Landing. Goten dan Trax yang menyusup diam-diam ke dalam arena, mereka melihat Dukun yang mereka kenali di desa Natade. Si Dukun kini bekerja untuk jaga, dia adalah Dukun yang muncul di film Broly sebelumnya. Pertarungan Satan melawan para Bio Warrior pun dimulai. Awalnya Satan pede, tetapi setelah melihat kenyataan bahwa para Bio Warrior mempunyai kekuatan yang tidak biasa, Satan langsung ketakutan dan meminta muridnya, si nomor 18, untuk melawan mereka. Ia menjanjikan akan menambah 20 juta jenis lagi, jikalau nomor 18 bisa mengalahkan para Bio Warrior. Goten dan Trax muncul, dan ingin ikut melawan para Bio Warrior. Dengan mudahnya, Goten, Trax, dan nomor 18 mengalahkan para Bio Warrior yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Jaga langsung mengerahkan semua Bio Warrior yang dia miliki. Jumlahnya mungkin ada puluhan. Goten dan Trax pengen tahu soal Bio Warrior, lalu berkeliling dan melihat semua Bio Warrior yang masih terkurung di dalam tabung. Ada satu Bio Warrior yang menerik perhatian Goten karena ia memiliki ekor, selainnya seorang Saiyan. Mereka berdua seketika kaget, bukan karena melihat pantar Bio Warrior tersebut, tapi karena Bio Warrior di dalam tabung itu memiliki penampilan yang persis sekali seperti Broly. Kayaknya mereka berdua masih trauma karena dihajar habis-habisan oleh Broly di film sebelumnya. Broly yang muncul di sini adalah hasil keloningan yang dikembangkan dari darah Broly yang diambil dari pesawatnya yang jatuh di desa Natadeh. Darah Broly tersebut dibawa oleh si Dokun, lalu ia berikan pada Jaga. Sementara Broly yang asli dipastikan sudah mati. Jaga memerintahkan untuk segera melepaskan kloning Broly dari tabungnya. Ia percaya bahwa Broly yang ganas tersebut berada di bawah kendalinya. Goten dan Trunks mencoba untuk melenyapkan Broly sebelum ia dikeluarkan dari tabung. Namun sayang, sebelum mereka melepaskan kamehamehnya, Broly telah terlebih dahulu keluar dari tabungnya. Dr. Corey memerintahkan bahwanya untuk mengurung cairan di dalam tabung Broly agar tidak mengalir kemana-mana, karena cairan tersebut bisa berbahaya jika terkena kemahluk hidup. Broly dengan tampilan yang lebih creepy atau lebih tepatnya lebih menjijikan pun mulai mengamuk. Ia mendatangi Satan. Satan yang ketakutan meminta nomor 18 untuk melindunginya. Ia berjanji akan memberikan 20 juta zeni lagi jika lo bisa mengalahkan Broly. Semua serangan fisik yang nomor 18 lakukan sama sekali tidak mempan. Tubuh Broly sangat terasa keras baginya. Setelah berhasil mengalahkan nomor 18 dengan mudah, Broly kembali mendatangi Satan. Satan akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, yaitu... Ya, lihat sendiri aja deh. Beruntung, Satan diselamatkan oleh Trunks. Ia hampir mati karena serangan Broly. Goten dan Trunks bertekad untuk tidak kalah lagi melawan Broly. Mereka berdua masuk ke mode Super Saiyan untuk menghadapinya. Pertarungan antara Goten dan Trunks melawan Broly menyebabkan banyak fasilitas di lab tersebut hancur. Cairan berbahaya yang dikatakan Dr. Corey tadi merembet ke seluruh area markas jaga. Para pekerja yang berada di area tersebut terkena cairan berbahaya itu, termasuk si Dukun. Di saat Goten, Trunks dan nomor 18 sudah berpubelur, datang bantuan dari Krilin. Ya, Krilin. Gak bisa dibilang bantuan juga sih sebenarnya. Duet Goten-Trunks melanjutkan duelnya melawan Broly. Sebenarnya, mereka berdua berhasil memunjukkan Broly dengan kombinasi kami-hamenya. Tapi muncullah si beban Satan minta tolong. Akibatnya, Goten dan Trunks sama-sama dihajar habis-habisan oleh Broly. Broly semakin lepas kendali, perintah dari jaga pun ia abaikan. Di saat Goten dan Trunks sudah tidak berdaya, Krilin mencoba menyerang Broly dengan serangan Rasengan Suriken miliknya. Anjay, Rasengan Suriken gak tuh? Meski berhasil melukai Broly, namun Broly bisa beregenerasi dan seperti tidak terluka sama sekali. Trunks berencana mengalahkan Broly dengan menenggelamkannya ke cairan berbahaya tadi. Sayangnya, meski ia berhasil menenggelamkan Broly ke cairan tersebut, bukannya mati, Broly malah menjadi raksasa ungu yang terlihat lebih menjijikan dari sebelumnya. Di tengah keputus asaannya, ia dan Goten berhasil selamat karena Broly cairan raksasa malah terjatuh dan tenggelam ke area bawah markas. Ketika mereka semua mencoba menyelamatkan diri dan kabur dari area tersebut, cairan ungu beracun mulai mengalir ke luar area markas jaga. Dr. Corey menjelaskan cairan ungu tersebut akan semakin kuat jika menyerap sel-sel dari malu hidup. Karena telah menyerap tubuh Broly, maka cairan ungu tersebut bisa membahayakan dunia. Satan jadi orang terakhir yang melarikan diri dari area tersebut. Ia melompat ke laut untuk menghindari cairan ungu. Berkat Satan, Goten mengetahui kelemahan cairan tersebut yaitu adalah air laut. Ketika terkena air laut, cairan ungu akan langsung membeku. Usaha terakhir dari Goten dan Trunks serta Krillin adalah membuat ombak raksasa dengan kombinasi kamehame mereka bertiga yang menghasilkan ombak raksasa yang langsung melahap semua cairan ungu. Ternyata raksasa ungu Broly masih hidup. Ia mencoba menyerang Goten, Trunks, dan Krillin. Namun ia langsung membeku karena menginjak air laut. Akhirnya Goten, Trunks, Krillin nomor 18, Satan, Dr. Corey, dan Man-Man serta Ajaga berhasil selamat dari insiden tersebut. Sementara itu, Goku yang sudah mati kini berada di planet Dewa Kayo. Ia diperintahkan oleh Dewa Kayo untuk mengalahkan Broly di neraka. Namun ia percaya bahwa Paikuhan bisa mengalahkan Broly. Paikuhan atau Picon adalah karakter yang muncul di episode filler dan movie Dragon Ball Z Fusion Reborn. Tetapi pada akhirnya, Goku tetap pergi ke neraka. Tapi ada tapenya lagi nih. Abis dia kenyang makan katanya, baru mau pergi ke neraka. Buset, jadi kalau mau ke neraka harus kenyang dulu ya rupanya. Kenyang makan duit rakyat. Cerita pun selesai. Ending scene film ini jadi setup untuk film DBZ berikutnya yang berjudul Fusion Reborn. Dimana Goku bakal ikut turnamen bela diri di neraka. Tapi udah gak ada Broly-nya lagi. Broly baru muncul lagi di film Dragon Ball Super Broly 2018. Dimana film itu bukan lanjutan dari kisah Broly ya. Melainkan reboot, reset, atau kalau di komik itu disebutnya sebagai Redcon. Istilah Redcon bisa diartikan sebagai perubahan kisah origin dari suatu karakter. Jadi di film Dragon Ball Super Broly, Goku baru banget ketemu sama Broly. Selain itu, Broly juga muncul di film Dragon Ball Super Super Hero tahun 2022. Di situ perannya gak signifikan ke cerita. Bisa dibilang cuma jadi cameo. Terus juga muncul di seri anime Dragon Ball Super Heroes. Yang jadi anime promosi dari sebuah game Dragon Ball. Yang ceritanya udah kayak Multiverse di MCU gitu. Tapi gak canon sih. Jadi gak penting juga. Dah, makasih udah nonton. Bye.